Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Ketika mahasiswa UI hingga ITB Bersatu melawan DPR dan pemerintah Ada yang bilang kalau mahasiswa turun ke jalan itu berarti benar-benar ada yang salah di negeri ini Mahasiswa yang tak punya kepentingan dinilai lebih jujur untuk menyuarakan keadilan Sejarah juga mencatat kehadiran mahasiswalah yang menjadi boros utama pergerakan nasional Yang paling fenomenal salah satunya saat reformasi 1998 Jargon mahasiswa Bersatu tak bisa dikalahkan rasanya begitu melegenda Mahasiswa bagian dari rakyat yang berjuang untuk mengkritik pemerintah Semangat itu yang berupaya dibawa mahasiswa-mahasiswa pada hari Kamis 19 September siang Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Trisakti, ITB, UPN, Unindra, dan beragam kampus lainnya Bersatu menggeruduk kompleks parlemen Berjaket almamater masing-masing, masa mahasiswa meneriakan beberapa tuntutan Dari mulai tolak undang-undang KPK Tolak revisi RKUHP dan menolak revisi beberapa RUU yang sedang dikebut Untuk disahkan DPR sebelum periodenya berakhir pada Oktober Beragam spanduk dibawa oleh para mahasiswa Tulisannya pun bernada garang Gedung ini disita mahasiswa Yang terbakar hutan KPK yang dipadamkan Manakah perwakilan rakyat KPK dibunuh Mahasiswa bersama KPK hingga KPK wafat Ada yang sampai memanjat pagar DPR yang menjulang untuk menggantungkan spanduk-spanduk itu Koordinator aksi yang merupakan Ketua BEM UI Manik Marganamahendra Menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang meloloskan revisi undang-undang KPK Menurutnya, revisi tersebut justru akan melemahkan posisi KPK Kami sangat, sangat menyayangkan masalah yang terjadi belakangan ini Mulai dari korupsi Sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama semakin terancam Orasi manik di depan Gedung DPR Jakarta Kamis 19 September Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dari revisi undang-undang KPK saja tidak perlu dengan pemberantasan korupsi Yang kemudian meladisahkan Imbuhnya Di sela-sela aksi Mahasiswa pun memakikan semangat-semangat perlawanan Tak ada gurat-gurat lelah dari wajah-wajah mereka Meski sudah berdiri berjam-jam Para mahasiswa tersebut juga mengkritik rencana pengesahan RUU-KUHP RUU-KUHP Menurut manik ada pasal-pasal di dalam RUU-KUHP yang menimbulkan banyak masalah Wajahnya untuk akhirnya mengesahkan RUU-KUHP Padahal pasal-pasal di dalamnya juga masih ngawur Masih bermasalah Mulai dari permasalahan korupsi Kemudian masalah demokrasi Yang masih kita highlight dua hal tersebut Malah justru membuat mahasiswa tidak percaya kita kepada negara Teriak manik Mereka juga sempat menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang biasa dinyanyikan saat demonstrasi Dari totalitas perjuangan hingga darah juang pun berkumandang Waktu menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Mahasiswa pun masih bertahan Sebagian kecil dari mereka kemudian bertemu dengan perwakilan DPR Para mahasiswa ditemui oleh sekjen DPR Indra Iskandar Bukan oleh pimpinan DPR atau pimpinan komisi Kedua belah pihak kemudian menyepakati empat poin kesepakatan Dalam poin pertama Para mahasiswa meminta agar aspirasi yang telah disampaikan Kepada para anggota DPR Aspirasi tersebut adalah menolak RU KPK dan juga RKUHP Hari ini kita telah mencapai hasil luar biasa Pun dengan adanya surat ini Ini adalah sebuah kesepakatan yang menjamin malam ini perjuangan yang kita lakukan Dari sejak pagi ini tidak beres pada hari ini Kita dapat jaminan bahwa setelah ini akan ada pertemuan Kita dapat jaminan bahwa pasti akan ada tindak lanjut Memang banyak kekurangan seperti waktu anggota DPR Yang tinggal empat hari lagi Ujar Manik pada Kamis malam Kemudian poin selanjutnya Para mahasiswa meminta agar seksion DPR mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa Dosen dan unsur masyarakat lainnya untuk ikut membahas RU lain yang belum disahkan Tak sampai di situ Mahasiswa meminta janji untuk dipertemukan dengan anggota Dewan Untuk menolak revisi undang-undang KPK Pertemuan yang diminta setidaknya sebelum tanggal 24 September Saat Manik berbicara waktu sudah menunjukkan pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Ia pun minta rekan-rekannya untuk pulang dan melanjutkan perjuangannya dalam waktu dekat Baru pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat mereka benar-benar bubar Sebelum membuarkan diri, masa mahasiswa mengucapkan sumpah mahasiswa Untuk menutup aksi ini, kita akhiri dengan semangat sumpah mahasiswa Berdiri kawan-kawan Teriak Manik Sebelum bubar, Manik sempat membacakan isi kesepakatan mahasiswa dengan seksion DPR tadi Berikut ini adalah poin-poinnya yang lengkap 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa Akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI dan seluruh anggota 2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir Dalam pertemuan 19 September, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil Untuk hadir dan memberi cara di setiap perancangan undang-undang lainnya yang belum disahkan 3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa Untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi undang-undang KPK Dengan DPR, penolakan revisi undang-undang KPK dan RKUHP dengan DPR Serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 4. Sekjen DPR akan menyampaikan bahasaan mahasiswa kepada anggota Dewan Untuk tidak mengesahkan RUU Bertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba, dan RKUHP dalam kurun waktu 4 hari ke depan Gedung DPR disita mahasiswa Ribuan mahasiswa menyita gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Kamis malam 19 September Aksi yang digelar dari berbagai elemen gerakan mahasiswa dari berbagai kampus ini Sebagai bentuk kejaman atas keputusan DPR RI merevisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi Menelak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum, Pidana, RKUHP, dan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Di depan Gedung MPR, DPR, DPD, Jakarta pada hari Kamis 19 September Mereka pun mewarnai aksinya yang berlangsung di Jalan Jenderal Gatot Subroto Di depan kompleks parlemen itu dengan menyanyikan Yel-Yel Yang menyuarakan penolakan terhadap RKUHP dan Revisi Undang-Undang KPK Para mahasiswa itu juga mewarnai aksinya dengan mukul-mukul Dan mendorong pagar gedung MPR, DPR, DPD Agar diizinkan masuk bertemu dengan anggota Dewan Secara pergantian, berwakilan mahasiswa dari Universitas Indra Prasta Universitas Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional Universitas Trisakti, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Paramadina Dan Universitas Mostopo berorasi mengkritik sikap DPR serta pemerintah Mahasiswa mereka memenuhi halaman depan kompleks parlemen Senayan Jakarta Pada hari Kamis 19 September Mereka mengkritik sikap DPR dan juga pemerintah Yang akan mengesalkan rencangan undang-undang Yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat DPR sedang ugal-ugalan dan mengebut legislasi yang tidak berpihak pada masyarakat Ujar salah seorang mahasiswa saat berorasi di atas mobil pengeras suara Reformasi dikorupsi Sontak mahasiswa lain membalas Dalam aksinya tersebut, mereka membawa spanduk dan poster Yang menunjukkan dukungan kepada KPK Dalam aksinya, mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan gedung ini disita mahasiswa Di pagar DPR Ada juga spanduk yang menunjukkan rasa tidak percaya terhadap DPR dan juga pemerintah Mosi tidak percaya Poster lain pun bernada satir Terkait dengan upaya Presiden Jokowi Dodo Yang dianggap ikut melemahkan pemberantasan korupsi Dengan menyetujui revisi undang-undang KPK Juga dibentangkan Yang terbakar hutang, tapi KPK yang dipadamkan Seperti diketahui, pemerintah dan DPR segera mengesalkan RUU KPK dan juga rancangan KUHP Namun, kedua RUU tersebut justru menuai penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat sipil Sejumlah pasal dalam undang-undang KPK dianggap melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi Antara lain keberadaan Dewan Pengawas, kewenangan SP3 dan mengubah status kebegawaian KPK sebagai ASN Sementara itu, beberapa pasal dalam RKUHP dinilai mengancam kebebasan sipil Melanggar tanah privat warga negara dan tidak bermihak pada kelompok minoritas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!